Halo balik lagi di pirano masih kedengar kesini gari gina gari yang terakhir ini sedang menjadi diserotan semua warganet pasalnya dalam sebuah video artis ini sangat lantai membuka aib samantan istri virus sampai dengan soal sehid kita bisa atur wancara dalam sebuah video artis ini sangat berhati-hati membuka aib samantan istri nah saksikan videonya saat gali gina gini wawancarai langsung aja cus kita balik lagi ke belak sebelumnya yang tadi gua buka kedua saji ikan asin itu udah diobakin itu kan sebagai suami gitu ya maksudnya nggak komplain gitu kan ada bau-bau tidak sedap dari pasangan itu kan pasti kamu apa dong kamu bersihin dong atau kamu kan disalam itu udah banyak juga perawatannya ya kan ratus lah apa segala macem ya ratus wangi apa segala macem itu lu nggak pernah nyaranin ke dia apa gimana kalau gua orangnya begini kalau misalnya gua eh lu bau gua takut dia berob ya kan bagaimanapun waktu itu masih ada hubungan gua juga nggak mau dong bikin dia kecil hati ya kan langsung kalau gua orangnya eksekusi bawa ke dokter kulit dan kelamin yang biasa dia perawatan untuk kulit muka ya kan nah tolong pisahin ternyata dikrok pakai senok putih semua tuh penuh kayak nasi kayak gua buah ketek kali ya nah dari situlah mulai oh ya sudah karena dokter yang ngomong akhirnya dia percaya kan karena kan orang-orang kalau bilang bau ketek nggak pernah mau percaya akhirnya itu disebabkan oleh apa nah katanya sih jamur kata dokternya jamur ya kan terus juga nggak bersih ya mungkin pindah pindah sana pindah sini gitu kan ada penyebab sama itu juga ada misalnya salah masuk botol ya kan botol-botol yang lain dibawa pulang kayaknya gitu nah gua obatin gua benerin sebulan bener dia di rumah kemana-mana wangi lagi netral bukan wangi netral ya kan besoknya lagi pas dia udah mulai keluar lagi sama temennya begitu lagi masa sehari bisa begitu dan gua pernah gua juga ikut gatel juga waktu itu gatel sampai gua bilang kok gatel banget ya perasaan gua nggak pernah begini gitu gatelnya parah gua cuci sabun gua cuci sabun kayak cuci tangan kalo dia pake sabun dicuci lagi gitu nah gua kalo gua sih suka suci ya nah kalo dia kalo gua liat-liat sih dia jarang nyuci dia selalu pake pisu kering gitu males jorok ya shhh mandi aja jarang jadi gua emang mandi sehari pernah berapa kali berapa hari nggak pernah mandi reks ya kadang kalo lagi di rumah tuh kalo kita nggak ke mall ya nggak mandi kadang tiga hari sekali kadang empat hari sekali makanya gua disebutnya dia keris kalo ku marak merak dia doyan cabai kan merak makan cabai kan nah kalo dia keris keris kan mandinya setahun sekali malam satu suruh jadi kalo dia mandi tuh wah malam satu suruh tapi lu tahan ya dia selalu bilang gua tuh orangnya nggak bau ya yang segudah lah dengan begitu juga gua tahan tapi akhirnya mulai hubungan suami istri juga udah mulai buat kurang karena ya sudah lah gua lebih suka bawa handphone ke kamar mandi gitu loh astaga karena dia yang membangun begitu ya gua juga jadi oga dong iya gua naik tempat tidur aja gua bau gua nggak mau naik tempat tidur loh gua bersihin dulu seluruh gua baru gua naik tempat tidur mau tidur pake parfum? ya mandi pake bodi lotion dulu pake parfum cuman suami nggak terlalu kakakernya eh nggak tapi tuh sih harus tetep dia pakong modul dia pakong modul pokoknya dia kalo pulang itu ritualnya sejam gua nggak tau di kamar mandi ngapain sejam pokoknya kalo keluar udah wangi aja bagus dong ya di berarti lu ibaratnya ngebuang bunga bangke dapet dapet diamond dapet diamond makanya namanya Bebe Kuma Sali diamond tapi dulu banyak asesinaturnya dibeliin apa aja tuh? iya kalo dulu itu kan karena gua orangnya percaya gitu kan karena waktu itu kan gua orangnya nggak mau pusing dulu waktu sama mantan pacar gua ngasih ATM, gua ngasih kartu kredit buat dipegang dia kan krecokin gua di lokasi ya kan biar gimana ternyata disalah gunain ya kan sama mantan istri juga itu full semua apa namanya ATM gua kasih semua jadi gua nggak bener-bener nggak pegang ATM gitu ya ampun ini suami soleha banget loh ya nyari dimana lagi kayak begini dapet kuat kali ya? kuat suami nggak tau soleha tetep bodoh beda tipis soalnya saking cintanya apa saking bodohnya cinta bodohnya beda tipis gitu baru sekarang mengenal cinta tuh dengan yang sekarang gitu tapi nyesel nggak? nggak karena mungkin dari pembelajaran itu gua belum tentu dapet yang sekarang gitu mungkin kalo gua dulu aman-aman ini gua nggak akan dapet yang sekarang betul karena there is no reason for this life pasti ada alasan kenapa kita harus jatuh kenapa kita harus ada di titik manapun gitu dan gua bilang gini kumalasari itu ada cewek yang mahal kenapa? karena sebelum dapet kumalasari gua dapet ujian yang mahal mahal kecebur disini mahal kecebur disini mahal kecebur disini pak jangan cuman ngomong dong berarti ini yang terakhir dong insya Allah yang terakhir jangan cuman busit ya terus udah gitu kemarin kan waktu resepsi pernikahan itu sampe heboh tuh ya benda-benda dulu itu sampe berapa hari itu ya itu kalo boleh tau itu pake biaya siapa? ya sekarang ketauan lah siapa yang kerja deh walaupun dia mau ngomong misalnya gua tuh dapet banyak duit dari sini disini lu liat deh teke kot kerjaan gua kayak gimana gitu ya deh gua lah ha 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 Terima kasih.